Terima kasih telah menonton 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 di platomber yang indonya juga harus dikecilin karena ini ukurannya ukuran platomber US atau Jepang ya bisa dilihat ini pas banget sama frame nya juga udah ngepas gila deh orangnya emang nggak biasa nih semua juga diganti baru kita lihat nih jadi ini projectnya semacam yang kijang itu project purist head-on pokoknya oke terus nih gue mau tunjukin barang-barang yang yang mau dia ganti pertama DuckTales ya Honda Access asli ya ini dia ada part number ya di sini terus kalau bikinan nggak ada tulisan-tulisan begini nih cuman ini gila kerebat walaupun memang dia belinya second jadi saya tuh udah rada jelek nanti model DuckTales kayak gini nempel di atas gitu tipis tadinya mau di karbon cuman kalau menurut gue karena dia mobilnya nggak ada karbon sama-sama sekali kayaknya mending warna body asli deh dan ini nanti setnya tetep warna hitam balik lagi ke set andalan kita super deep black gila ini keren banget sih nanti bagasinya gini lampunya gini jadikan lampu bedanya nih sebenernya tuh di bagian ini ya paling kentara kalau ini kan kepotong disini mungkin karena ini buat platomber gitu kan jadi di kecilin nih kalau ini kan emang tempat nomor US sama Jepang tuh kecil-kecil jadi ini dipanjangin sampai sini gila tapi dengan begitu doang tuh langsung beda banget dan mobilnya keren banget guys terus apalagi banyak di barang-barangnya ini gua bacain nih ya ini ada karet kaca depan dia ganti mobilnya juga dikerok ya nanti dan semua ini di jenduin terus ini Asia Timur ini ada ini pelipit kaca depan terus ini banyak baut-baut dia udah beli baru semuanya di sini gua nggak mau buka takutnya ada yang hilang nanti baut-baut juga diganti di ori semua sampai klip-klipnya terus apalagi ya kemarin dia banyak banget ini dia udah dapet copotan stensioner AC sampai itu juga udah mulai ganti terus nanti audio boxnya kita mau bikin ulang karena ini berantakan banget bisa dilihat audionya kayak gitu ya cuman satu sup gitu padahal supnya udah bagus pakai jail audio cuman si boxnya kayaknya kurang bagus ya jadi kita mau ganti terus ini sampai karet-karet atap juga udah baru ada semua diganti semua karet kaca atas dan terus dia tuh hobi banget nyimpenin beginian ini buat bungkus kabel jadi karena kabelnya ini mobilnya udah rada tua ya jadi si kabel tuh bungkusnya udah pada jelek nah sama dia tuh digantiin semua jadi baru jadi ini mobil tuh sebenernya udah rapi banget cuman emang masalahnya tuh dicet sama owner sebelumnya owner sebelumnya kenapa bisa kalian lihat di door trim kalian kali terlihat ya ini kan harusnya warna soft touch cat gitu cuman ini dapet kulit terus siang buat si speaker ya dibikinnya ini ada bintang kejoraan ini mobilnya ini dibolong-bolongin doang gitu jadi jelek banget menurut gua sorry to say nih ya buat owner sebelumnya sebenarnya ini akhirnya kita kayak kita take out semua nanti kita cat ulang lagi sekalian kayak ini-ini yang udah fat out kita mau cat ulang setir kita lagi nunggu dia udah beli yang usdm gitu katanya ada woodnya ada kayu-kayunya gitu gue juga lagi nungguin sih kayaknya keren banget jok kayaknya nanti dibiarin dulu dulu karena mau ganti Rekaro katanya jadi gokil lah pokoknya terus kita lihat ke mesinnya mesin juga udah nggak terlalu standar ya Nah di mesin nggak terlalu standar kenapa ini nih jadi orangnya tuh bener-bener sayang sama mobilnya waktu itu dia lihat suhunya tuh naik hampir setengah dia udah nggak mau sampai setengah dia nggak mau akhirnya diganti koyorat ini radiator keren banget gede banget to play jadi dia lebih tebel terus kalau kalian buka mesin gitu gila kayak rapi banget aja sih ada tulisan lagi koyorat gitu sisanya sih standar cuman yang masalah jadinya di tabung ini tabung ini harusnya kan di sini cuman dia mentok karena si radiatornya sekarang udah ngelebihin api tadinya di sini jadi pindah ke sini nanti kita mau ganti yang aluminium terus dudukannya juga jadi kepaksa akhirnya dia pakai busing di bawahnya nanti kita bikin juga dudukan baru dibikin keren gitu aluminium terus trut bar udah pakai ultra racing kalau shocknya standar peres standar mesin nanti kita mau semuanya kita di sunblasting dulu terus kita powder coating bagian depannya tutup header headnya terus si intake manifold semua mau dicet karena semua di sini banyak yang baru-baru ya kayak gini ini baru terus dinamo starter baru jadi kalau kelihat kayak gitu tuh ya udah lumayan bersih sih kayak kabel-kabel gini dia bersihin terus selang-selang nanti mau ganti semua sama samko katanya jadi ini bakal keren banget cuman aki nggak kita pindahin ke belakang karena mau dibikin OIM plus aja jadi nggak sampai yang kayak rapi banget gitu nggak sih wire pack juga nggak cuman yang penting mobil rapi dan mesin nggak rapi gitu guys sip jadi PRnya apa aja nih mobil intinya detailing detailing dudukan-dudukan kan apa ada pecah ini kayak gini pada lari semua jadi setting body terus ini kan di krok gua nggak tahu sih ini dempulnya segimana tebel di mobil ini yang gua takut sampai setebel di jangin sono cuman kayak nggak sih ini diketok masih kaleng jadi mungkin emang si catnya masih ori tapi udah sering ada di sepet-sepet gitu jadi bulan-bulan mudah-mudahan begitu dempulnya mudah-mudahan kayak kayak aduh ada bonyok nih di dempul gitu udah nggak ada sih kalau nggak itu keroknya PR banget dan bodinya nggak bakal sempurna sekali kita ambil waktu lagi buat ngerapihin si bodinya gitu oke jadi intinya gitu gua mau kenalan doang akhirnya kita punya project convert lagi setelah kemarin convert EX jadi EVO 10 dan ditulang sih dalam progress ya Bampernya udah kepasang nanti kita update lagi sekarang convert lagi nih ke USDM yang mana untungnya Bampers sih udah ya perlu fitting doang sih tapi udah ada semua barang-barangnya jadi enak cuma kita custom add-onnya doang nanti dan itu harus persis kayak asli juga dan bagasinya tadi dilihat masih mulus banget guys jadi harusnya ini mobilnya sempurna ya nggak ada PR-PR yang gede banget ya sempurnanya kecil-kecil lah mesin-mesin door trim gitu-gitu jadi mobilnya bakal OEM Plus sempurna lagi guys oke jadi intinya gitu gimana menurut kalian ini cukup jarang nggak sih barang-barang yang dipakai tadi kalau menurut gua jarang ya apalagi di Indo banyaknya yang akord kayak gitu tuh various tau gua yang lampunya mirip-mirip jadi kayak gitu tuh yang ada sampingnya nah ini kalau ini kan akord ya kayaknya cukup jarang sih jadi keren banget gua nggak sabar banget ini jadi bener-bener kalian juga jangan lupa juga pokoknya kalau kalian mau lihat spek lengkapnya ini dan update-updateannya terus projectnya gimana udah sampai dikeroknya gimana kalian jangan lupa bisa lihat di premium atau kita udah punya tujuh Instagram linknya ada di sini dan jangan lupa subscribe juga biar gua semangat banget bangun-bangun kayak gini dan kita update-in terus buat kalian jadi nggak percuma aja gitu kita bareng-bareng gede bersamalah oke oke jadi intinya gitu thank you for watching and be the best on earth see you guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax